Intro 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 Again, deg-degan barusan Saya nunggu di bawah Nungguin Pak Menteri untuk Hadir Again Diajak selfie dulu sama moderator Paling bisa nih moderator Oke langsung Kita punya waktu yang sangat tight Please welcome Pak Erick Pak Langsung Pak Segar banget Dari rumah nih kelihatannya Kemarin malam masih di Palembang kan Bapak masih di Palembang Kita semua bisa tau Bapak ada dimana Karena kita Terkoneksi dengan CCTV yang ngikutin Bapak Namanya Instastory Oke Pak, tapi sebelum kita mulai ya Saya cuma pengen Saya berkesan dengan suatu hal Jadi sebenernya Bocorannya nih Yang Ontop National Conference itu Kita sudah pernah ngundang Bapak Di tahun 2017 Kalau gak salah Waktu itu Bapak belum jadi pejabat Bapak Sebagai CEO Saat-saat yang indah Udah dibocorin nih Pertanyaan selanjutnya Tapi Waktu itu Bapak Sebagai seorang pengusaha Sukses tajermintir Terus kemudian Saya pikir yang Wah ini kayaknya cocok nih Untuk sharing ke anak-anak muda Yang Ontop itu Anak-anak dari kampus Sampai dengan umur 30-an lah Nah, yang menarik Pak Bapak tuh sudah mengiakan Cuman Dua minggu sebelumnya Bapak harus ada tugas ke Portugal Kayaknya sih mungkin Waktu itu lagi mengelobi Cristiano Ronaldo Untuk jadi WNI kayaknya Kayaknya Saya gak tau Nah, yang bikin saya berkesan adalah Pak Erick Pak Erick itu minta sekretaris Bapak Untuk kirim surat Permohonan maaf Untuk gak bisa datang sebagai pembicara Karena ada tugas ke Portugal I really really do appreciate it Pak Thank you so much Karena Ini kenapa saya Bawa di Apa saya sampaikan disini Karena 13 tahun yang Ontop Bikin National Conference Banyak Banget yang pembicara gak bisa Yaudah cuman bilang gak bisa aja Tapi Bapak waktu itu sampai kirim surat Ditanda tanganin Saya sampai terharu Pak Luar biasa Luar biasa sekali gitu Tepuk tangan That shows That shows a character Pak That shows a character Oke Nah Muji-mujinya udah segitu doang Sejam ke depan Pak siap-siap Pak Nah gini Pak Bapak kan udah Tadi saya bilang nih Udah jadi pengusaha Inter Milan lah Semualah Kita banyak banget yang Bapak punya Udah saat-saat indah lagi Waktu itu Bapak bilang Terus kemudian Gossipnya di awal-awalnya tuh Bapak gak pengen Masuk ke kabinet Kalau dari orang-orang Teman-teman deket saya gitu Oh Pak Eric Pak Eric Kita gak mau Gak mau Tapi akhirannya fast forward Kita semua tau bahwa Bapak Jadi menteri BUMN Bocorin Pak Emang segitu hebatnya kah Pak Jokowi Ngerayu Bapak Sebenernya Saya tuh punya Mimpi lain Di kehidupan saya Oke apa tuh Karena itu Beberapa kali Ketika Dalam tanda kutip Penugasan negara Saya selalu Menolak Karena punya mimpi Contoh misalnya Waktu diminta ASEAN Games pun Saya Di bulan April 2017 Eh no 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 80 April 2015 Oke Itu sudah diminta Jadi ketua ASEAN Games Saya juga Menolak Waktu itu Tapi sesuai tuh Kan passion Bapak Dia olahraga Masuk akal Pak Kalau Urusan pemerintah Ribet Birokrasinya Gak tahan deh Pak 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 Ini banyak kamera Banyak media loh Pak Enggak Gak apa-apa Kan gitu ya Kita mesti jujur kan Oh jujur Ini panggung jujur 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 itu mahal sekarang Oke Jujur itu mahal sekarang Jadi ya Saya punya mimpi Saya juga Tidak pernah Terpikir Masuk ke pemerintahan Karena Persepsinya Ribet Birokrasi Udahlah gitu Lalu Contoh Waktu ASEAN Games Walaupun itu Olahraga Tapi Ya Pak Konteksnya Banyak pemerintah Pengadaan pemerintah Nanti sistemnya Pemerintah Dan lain-lain Nah Saya gak mau Buat itu Cuman ya memang Kembali Saya tuh ada kelemahan Ketika bicara Nasionalisme Nah itu Saya agak-agak Suka terharu Oke Jadi akhirnya Saya menerima Waktu itu Di bulan November 2015 Karena Ini kapan lagi Kita ASEAN Games Ya sudah puluhan tahun Ini yang kedua Dan Ini benar-benar Waktunya sudah Sangat mepet Waktu itu Dua tahun Delapan bulan Jadi dari 2015 Dan Tidak ada lagi Yang lain Nah akhirnya Saya mengambil Ya Ternyata benar ribet Jadi Terus terang Waktu itu juga Saya tidak Mau juga Pak Jokowi Sempat Nawarin Kenapa gak sekalian Menpora Gitu Saya bilang Enggak lah Pak Yang ini aja Belum selesai Gitu Nah tapi Perjalanannya Memang Terus Pak Jokowi Meminta Saya Untuk Masuk kabinet Khususnya Membenahi BUMN Yang beliau Merasa Sangat korup Beliau Merasa Sangat korup Sangat korup Malah Membebani Pemerintah Nah lalu Saya bilang Pak Tapi Saya Disupport gak Disupport gak Karena kalau kita Melakukan sesuatu Pembersihan Pembersihan Tanpa support Orang nomor satu Di Indonesia Impossible Nah disitu Beliau punya Komitmen Makanya Ketika Saya Masuk Ke BUMN Saya Diberikan Banyak Fasilitas Contoh Wamennya Dua Gak ada Yang menteri Lain Wamennya Dua Lalu Saya Waktu itu Ketika Saya juga Pak Ini ada Indikasi Korupsi Pajak Saagung Langsung Nyari Saya Gitu Nah Itu yang Saya rasa Value Yang Bapak Presiden Berikan Kepada Saya Ya tadi Ini Negara Membutuhkan Nah ini Yang saya rasa Saya Berusaha Yang terbaik Dan Mudah-mudahan Masih baik Mudah-mudahan Luar biasa Merendah banget nih Mudah-mudahan Masih baik Kayaknya kita semua Tahu deh Sudah jauh lebih baik Tapi Pak Erick Dulu ketika Bapak masuk BUMN ada 200 sekian 108 Oh 108 Terus kemudian kan Kalau saya di merger-mergerin Dijadi-jadiin gitu kan Supaya lebih efektif kan Itu berarti Kebayangin nih Pak Itu di internal Yang Yang gak demen Bapak tuh banyak Pasti Apalagi gini Saya tuh prinsip Ketika Mentransformasi Sesuatu Itu penting Yang membangun Sumber daya manusianya Ini contoh Kita tes disini Boleh kita tes Boleh Boleh Pak Coba ada yang berani Maju ke depan gak Tunggu Main Siapa yang Pakai jam Iwatch Ada Mana 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 Undescent gak boleh Mbak Ayo maju Sini Ayo kakak Ayo sini Maju ke depan Siapa yang Pakai jam Buatan Indonesia Kan suka Dari kayu Analog Ada 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 Masa gak ada Ada Ayo maju Maju Siap Ya udah Oke Mau di apaan ini Pak Push up Kita lihat bedanya Pakai Apple Watch sama yang Buatan lokal ini Oh ini buatan lokal Oke Ini Oh bener Oke Coba Ini jangan siapin selfie dulu Nanti satu-satu Coba Iya kan Ini jam Buatan Lokal ini Buatan mana ini Lupa Pokoknya lokal Intinya Lokal Iya Kenapa beli ini Saya suka aja gitu Modelnya Kayak model-model luar Tapi ternyata lokal juga Lokal punya Oh Modelnya bagus Tapi Buatan lokal Oke Ini kenapa beli ini Biar mobilitasnya Aduh Dek-dekan Iya Biar mobilitasnya Makin optimal aja sih Jadi kan saya Bukan karena Iwatchnya Enggak Beli fungsi Bener Bener atau Bener Beli fungsi teman-teman Beli apa Fungsi Fungsi Iya Kedua jam Enggak Kedua jam ini Ini Satu buatan luar negeri Satu buatan Indonesia Yang satu Ini digital Yang satu digital Tapi ada juga Yang analog Saya pakai analog Ya Nah Nah Swords Omega Bukan Rolex ya Pak Bukan Swords Omega Mirip soalnya Mirip ya Nah Perbedaan jam ini Jelas beda Tapi apa Tadi Fungsi Fungsinya sama Atau beda Sama Fungsinya sama Nah itu yang saya Selalu tekankan Bahwa Kalau kita ingin Mentransformasi Dimanapun Kenapa People Manusianya penting Dan manusianya itu Mesti tahu Fungsinya Ya Kalau bahasa kerennya Value nya Kita sebagai Manusia Value kita Dimana Tempat kita Berada Sama Tadi saya bilang Kalau kita Bicara Yang namanya Pemerintah Dan private sector Swasta Saya yakin Value nya sama Ya Value sama Value kepemimpinannya Sama Tetapi Kondisinya Berbeda Nah Kita Sebagai manusia Itu punya value 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 yang sudah Kita mengerti Tetapi Value ini Yang kadang-kadang Tidak membuat kita Konsisten Sehingga kita Terbelenggung Ataupun Terjebak Dengan situasi Yang tidak Menguntungkan Contoh Value Seorang Bapak Kepada keluarganya Pasti ada Value nya Betul Betul Tapi saya Bukan Bapak Broken 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 Jangan ngomongin Bapak Oh maaf Tapi Lain kali Harus kita Sortil dulu Siapa yang Pakai Maaf Spitzless Langsung Ini kelebihannya Di panggung Live Gak ada yang Di stage Stage Value 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 seorang Pejabat Publik Sebagai Kepemimpinannya Semua ada Value nya Nah itulah Kenapa Tadi saya Panggil ke depan Kita bicara Yang mudah Jamnya Berbeda Tapi Value Fungsi Jamnya Sama Nah saya Ingin Semua Generasi Muda Dan termasuk Manusia Indonesia Kita harus punya Value dalam Kehidupan Dimanapun Kita berada Dan value Itu menjadi Prinsip Yang harus Dipegang Kalau kita Mau Sukses Dengan Tepuk tangan Kita kasih Kita lanjut Pak Tapi ini Kasian Dia udah Naik Ini Handphonenya Siap Untuk Selfie Pak Sama Gini Dikasih Hadiah Sepeda Catet Ya Boleh Tiket Nonton U17 Oke Ayo Saya fotoin Saya fotoin Suka bola Nggak Kebetulan Saya suka Banget Oh Ya Pengen Saya beli Sahamnya Bertiga dong Lama kan Oke Thank you Jadi Bill Kembali Value Itu menjadi Kunci Sama Transformasi BUMN Tidak Mungkin Terjadi Kalau People Tidak Didasiri Value Yang Dibutuhkan Dan Semua Bangsa-bangsa Di dunia Itu Ketika Mereka Mentransformasi Bangsanya Pasti punya Value Yang disepakati Ya Kita lihat Amerika Value nya apa Land of freedom Dengan Segala Dinamika Amerika Itu Value nya Kenapa Kalau kita Lihat Di Amerika Itu Yang namanya Entrepreneurship Sangat Kapitalis Belum tentu Cocok Buat Kita Belum tentu Cocok Tetapi Kalau kita Lihat Itu terjadi Perubahan Yang namanya Urutan Orang yang Sangat Mampu Di Amerika Dari 10 tahun Yang lalu 20 tahun Yang lalu Itu Berganti Karena land of Freedom nya Nah Tapi kita Lihat juga Bagaimana Misalnya Jepang Siapa yang suka Ke Jepang Ada Ada orang Jepang Disini pak Ada orang Jepang Japanese Japanese Rio Umezawa Oh hai Siapa yang Suka ke Jepang Suka ke Jepang Oh banyak pak Enggak Yang suka Siapa Ayo Jujur Bukan mau dikasih Tiket ke Jepang Tiketnya tetap U17 Tapi pasti Salah satunya Senang ke Jepang Kenapa Bersih Betul Rapih Betul Ngantri Betul Nah itu Value Yang Diciptakan Oleh bangsa Jepang Supaya Bagian Karakternya Mereka Karakternya Mereka Nah ini Yang kenapa Saya yakin Semua Transformasi Berhasil Kalau kita Bisa Mengedepankan Yang namanya Pembangunan Sumber daya Manusia Tetapi yang Mempunyai Value Value nya Apapun yang Kita sepakati Nah Masuk ke Pertanyaan yang Sudah saya siapkan Jadi sebenarnya Bapak jujur ya Yang mikirin Amanah Kompetensi Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif Yang kita singkat Menjadi Akhlak Yang selama ini Digaungkan Oleh Kementerian BUMN Itu Bapak Pastah Bapak Gini Memang Selalu Orang bikin Ini jargon Saya Akhlak itu Memang Yang kebetulan Saya merasakan Ketika Bapak Ibu saya Sedang kecil Mengajarkan Value tadi Karakter Contoh Contoh Misalnya Almarhum Bapak Saya Dengan Segala Kesibukannya Ya Ya Maklumlah Kadang-kadang kan Ketika orang tua Cari uang Apalagi Bapak Ibu saya Dua-duanya Waktu itu kan Dari keluarga Yang Kurang Ya Nah Setiap Misalnya Bapak saya Pulang malam Jam Sembilan Jam Sepuluh The little things Yang dia lakuin Dia datang Dia bikin heboh Dia teriak-teriak Mana anak-anaknya Itu Hanya menunjukkan Dia care Gitu Dan kita Setiap hari Minggu Dan alhamdulillah Sampai hari ini Tapi saya Banyak bolosnya sekarang Iya Saya baru mau bilang Bapak pasti banyak Keluarga besar tidak Keluarga besar tidak Oke Kita tetap Makan bersama Hari Minggu Nah itu bagian Bonding Ibu saya Itu mengajarkan Saya dari kecil Mohon maaf Kalau sekarang Disabet ikat pinggang Dilaporin katanya Kalau dulu Ibu saya Keras Saya nakal Pasti disabet Nama ikat pinggang Dimasukin Ke WC Itu Cuman bandel juga Karena kalau dulu WC nya ada Bak mandi Kalau sekarang Tidak ada Sekarang shower Yang ada Dimasukin Kita ikut berenang Disitu Tapi itu loh Value Yang dirasakan Nah sama Ketika kita Mau mentransformasi BMN Ya kita Mesti punya value Value itu Yang kita dorong Dan tidak mudah Sampai sekarang pun It's not a guarantee Ada oknum-oknum Di BMN Ngikutin value itu Tetapi itulah Yang sebuah Keseharusan Yang kita harus Dorong Dan harus Pastikan Terjadi Kalau bangsa Lain bisa Jepang bisa Amerika bisa Cina bisa Dengan value-value nya Masa Indonesia Tidak bisa Apakah kita Ingin Hanya Jadi Bangsa Pecundang terus Apakah kita Hanya Terekam Bahwa kita Memang bangsa Yang pernah dijajah Selama 350 tahun Inferior itu Yang masih terjadi Juga di Indonesia Nah ini yang Saya juga Mendorong Kenapa di BMN Dan itu Dari Detik Boleh dibilang Dari detik pertama Pak Eric Memimpin BUMN Salah satu Yang menjadi Sangat prioritas Adalah untuk Masukin Aklak ini People People Nah sekarang Saya mau nyambung Gini Pada kenyataannya Ketika saya Keliling kampus Ketemuan anak muda Seluruh Indonesia Banyak banget Yang pertanyaan ke saya Kayak As simple as Mereka pengen relate Ke dunia Kesehariannya mereka Ya Pak Jadi mereka bilang Mas Billy Gimana sih Cara mengatur prioritas Nah sekarang Saya langsung ngomong Ke Seorang menteri Yang Ketika Di Amanahkan Menjadi Menteri BUMN Itu Saya udah Jamin Berlembar-lembar Amanah dari Pak Presiden Semua Kalau ditanya Kalau kita mungkin Kalau di kuliah Atau di tempat kerja Nanya Pak yang penting Mana Pak Gitu Saya rasa Bapak juga mungkin Gak berani Nanya gitu Ke Pak Jokowi Karena Pak Jokowi Kan bilang Semuanya penting Kapan harus selesai Pak Kemarin Gitu Kalau perlu gitu kan Nah Gimana caranya Bapak Menentukan skala prioritas Gimana caranya mereka Bisa ngerti Bagaimana menentukan Skala prioritas Pak Ketika Bapak Presiden Memanggil saya Pak Presiden Sudah punya 12 list Tugas Yang harus diselesaikan Urgent semua 12 list tugas Nah Alhamdulillah Dari 12 itu Dalam waktu 2 tahun 10 selesai Cepuk tangan dong Berarti Pak Jokowi Kurang banyak Ngasihnya ya 2 gagal Oh 2 gagal Tidak ada Yang namanya Sebuah target Itu sempurna Pasti ada Kegagalan Oke Nah Tetapi karena Kegagalan itu Saya datang lagi Ke beliau Pak Ini Target Bapak 12 Sudah selesai 10 2 gagal Nah Saya 2 milen gak Pak Enggak Beliau Memalumi Karena Beliau juga Mempertanyakan Kenapa Gagalnya Saya jelaskan Nah tetapi Saya memacu Memacu Saya malah Memberikan Kepada beliau Waktu itu Beliau sampai terkaget-kaget Dan beliau Memaparkan di sidang kabinet Waktu itu Pak Ini 88 Proyek Yang kita akan Selesaikan Sampai 2024 Beliau Saya kasih 12 Pak Erik Sekarang Kasih 88 Katanya Extra mile Dan Alhamdulillah Kalau kita lihat Di akhir tahun ini Dari 88 Ini Kita sudah Bisa menyelesaikan 70 Wow Artinya Masih ada 18 Kemungkinan gagal Masih ada Tetapi itulah Yang kita harus dorong Di generasi muda kita Ketika kita punya Cita-cita Itu jangan hanya Cita-cita Tapi bagaimana Keseharian kita Kerja keras kita Meningkatkan Kapabilitas kita Membangun Kedisiplinan kita Untuk mendapatkan Cita-cita itu Sama Ketika saya merasa Gagal Dua Gagal Saya men-challenge Diri saya Men-challenge Tim saya Ada 88 Yang baru Nah ini Yang kemana Kembali Dasarnya Tadi Kalau kita Justru tidak Punya value Ketika saya Men-challenge Wamen-wamen Saya Sesmen saya Dia akan Mengeluh Tetapi Setelah Dua tahun Sama saya Mereka Bersemangat Dan kita Punya review Mingguan Review Mingguan Review Mingguan Jujur Pak Ini Kalau saya Ngeliat Gini Sebenarnya Saya udah Dapat bocorannya Saya kebetulan Punya banyak Teman-teman Di Teman-teman Lama banget Di Mahaka Dan Banyak lah Jadi Sebelum hari ini Pun saya udah Nanya Pak Erick tuh Kalau di kantor Galak apa enggak Semuanya jawab Enggak galak Dia takut Rupanya saya Bakal ngomong Sampai di panggung Tapi semuanya Enggak ada yang bilang Bapak galak Tapi Ketika saya nanya Oke Coba kasih saya Beberapa Kata Atau kalimat Yang Menggambarkan Bapak Itu kalau Saya rujukin Semuanya Mengenai Etos kerja Mengenai Etos kerja Bapak tuh Result oriented Bapak begini Bapak kerjanya cepat Bapak segala macam Nah itu Itu kan yang saya Interview kan Yang dari swasta nih Gitu kan Saya memang Enggak nanya-nanya Di orang-orang di kementerian Pertanyaan saya adalah Ketika Bapak memimpin Di swasta Dan memimpin sekarang Di kementerian Itu Bapak yang harus Adjust Atau Enggak Saya sebagai leader Saya tahu ini yang terbaik Saya justru Enggak boleh nih Lowering my standard Tapi tim saya yang justru Harus bisa naik Gimana Pak Prinsipnya sama Dalam membangun sesuatu itu Saya menerapkan dua hal Leadership Dan sistem Kita tidak mungkin Hanya membangun sistem Tapi tidak ada leadershipnya Akhirnya sistemnya Jadi makalah Ya tebel Contoh Di BUMN itu Waktu saya masuk Ada 45 peraturan menteri Saya coba Ada berapa 45 peraturan menteri Oke Lalu saya bilang Sama direksi Komisaris Dan tim saya Afal gak 45 peraturan menteri Gak ada yang ngefal Uang saya juga gak baca Iya kan Soalnya gak pernah disuruh Ngefalin Pak Nah karena itu apa Kita simplified Menjadi hanya tiga Sekarang Oke Tetapi tiga itu Yang menjadi sistem Termasuk value Akhlak tadi Itu sistem Nah Karena kenapa Baru kita cari leadershipnya Karena leadership Tanpa sistem Dia akan jadi Absolute Semuanya Oke Yang gak baik Apakah Absolute korup Absolute power Itu gak baik Mesti ada check and balance Nah sistem itu yang kita lakukan Oke Nah jadi itu yang saya selalu bawa Dimana-mana Cuman Banyak juga Kalau ketika Ya media Atau yang nanya Ke saya Misalnya Pak Pak Eric itu kayak apa Saya selalu bilang Saya tiga hal Saya pasti tegas Kedua Saya pekerja Ketiga Tapi saya terbuka Karena itu Kalau kita lihat Kesuksesan saya Selalu saya punya Tim yang kuat Mau di ASEAN game Sekarang lagi bangun PSSI Pusing Timnya belum terbentuk Ya Tetapi Itu yang saya lakukan Termasuk di BMI Saya punya tim yang kuat Coba sekarang Kita lihat Berapa individu BUMN Yang ditarik ke pemerintahan Dirut RNI Ya Mas Arief Itu sekarang jadi ketua Baparnas Badan Pangan Nasional Kita lihat Wamen saya Alhamdulillah Pada saat COVID Diberikan tugas Menjadi Menkes Ya ABGS Ya Dirut Dirjen Imigrasi Dari BUMN Juga Artinya apa Itu sebuah Kebanggaan Buat saya Sebagai leader Ketika saya Punya tim Diberikan tugas Lebih besar lagi Nah ini yang saya Lihat apa Kesuksesan kita Itu bukan Karena kita Yang sukses Tapi bagaimana Kita bisa menelorkan Yang namanya Kepemimpinan baru Sama Saya Senang Diundang hari ini Tidak lain Simple Karena saya Punya prinsip Bahwa manusia itu Tentu Sudah ada Aturannya Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kita Umur Ya Umur Nah sekarang Kalau kita Tidak meneruskan Fondasi Yang kita Sudah bangun Untuk Keberlanjutan Pada generasi muda Kita Kita gak akan Kemana-mana Sebagai bangsa 100% Nah itulah Yang saya Selalu tekankan Ketika saya Berkecimpung Di dunia olahraga Ataupun di Kementerian Saya selalu Percaya Harus dimulai Dari yang muda Lihat Di BUMN sekarang Sudah ada 10% direksi Di bawah 42 tahun Oh wow Di bawah 40 tahun Ada 10 orang Sama Membangun Tim Nasional Indonesia Dari yang muda Dari yang umur 16-17 Bukan yang senior Senior waktunya Tinggal 1-2 tahun Nah inilah Yang saya bilang Keberlanjutan Itu sangat penting Siapa Yang di depan ini Cuman kalau yang di depan ini Hanya rebahan Oh enggak Ini beda Pak Dari jam 7 pagi Hari 1 Udah duduk di depan sini Nungguin Pak Erik Hanya rebahan Nih Hanya rebahan Yang namanya Lapangan pekerjaan Kedepan itu Ya dengan Segara Digitalisasi Yang ada Dengan Konsep Work from Anywhere Artinya apa Sudah Keterbukaan Batas Pekerjaan Itu Kalau kalian Semua Tidak siap Atas perubahan Yang terjadi Digitalisasi Kita akan Menyesal Job Tidak ada Job Akan diambil Orang lain Padahal Problem terbesar Bangsa kita Hari ini 55% Usianya Di bawah 35 tahun 46% Di bawah 30 tahun Isu Pasti Ekonomi Isu Pasti Ingin menjadi Pengusaha Isu Pasti Gimana Dapat kerja Tetapi Ini harus Terjadi Kesepakatan Dua arah Tidak Hanya Tadi Yang mengambil Policy Policymaker Yang mengambil Kebijakan Tetapi Masyarakat Anak mudanya Kita Harus siap Dengan adaptasi Tadi Contoh Kemarin Waktu Liburan Mudik Ingat Angka mudik Itu naik 32% Kalau tidak Salah Tapi Kalau semuanya Bersepakat Menaati Aturan Mudiknya Mudik Tahun Ini Kemarin Jauh Lebih Bagus Dari Tahun Sebelumnya Karena Semua Bersepakat Dan Alhamdulillah Sebagai BUMN Senang Kuota Bensinnya Tidak Kepakai Semua Ada Penghematan Sepertiga Karena Ingat BBM Kita Import Kita Bukan Suasebada BBM Itu Tahun 80-an Nah Hal-hal Ini Artinya Apa Harus Ada Tadi Kesepakatan Dua Arah Antara Pengambil Kebijakan Dan Tentu Masyarakat Atau Sama Generasi Muda Kita Harus Bersepakat Baru Akan Jadi Snowball Yang Kita Harapkan Apa 2045 Kita Jadi Negara Ekonomi Terbesar Di dunia Nomor Empat Atau Nomor Lima Amin Tepuk tangan Kalian Yang jadi Pemimpin Tapi Kalau kita Bahas Mengenai BBM Import Export Nanti Di Nanti Di Stage Pada Saat Kampanye Pak Jangan Disini Pak Oke Nah Jadi Gini Pak Bapak Tuh Kangen Gak Tadi Kan Di Awal Bapak Bapak Kangen Gak Jadi Pengusaha Lagi Banget Karena Gini Kadang Kadang Konotasi Bahwa Pengusaha Itu Tidak Membantu Yang Namanya Kesinambungan Daripada Ekonomi Salah Besar Memang Ada Pengusaha Nakal Ada Pengusaha Korup Tapi Kalau Kita Lihat Contoh Di UMKM Kadang-kadang Kita Tidak Sadari 97% Lapangan Pekerjaan Dibuat Oleh UMKM Tapi Apa Gara-gara Karena UMKM Kita Tidak Boleh Membentuk Perusahaan Menengah Gak Bisa UMKM Pun Naik Kelas Jadi Menengah Dan Nantinya Jadi Besar Tetapi Kalau Ekonominya Hanya Didominasi Oleh Yang Besar Itu Pun Salah Harus Ada Keseimbangan Nah Itulah Kuncinya Di Polisi Itu Di Kebijakan Itu Yang Bisa Menyeimbangkan Nah Sama Pengusaha Itu Bayar Pajak Pengusaha Itu Membuka Lapangan Pekerjaan Pengusaha Itu Mendorong Inovasi Lihat Lihat Kita Paksakan BUMN Untuk Menjadi Perusahaan Konsumer Guds Gak Bisa BUMN BUMN Itu Lebih Kuat Kepada Infrastruktur Perbangkang Itu Kekuatannya Nah Karena Itu Apa Kerjasama Antara BUMN Dan Private Sector Itu Harus Terjalan Dan Saya Sudah Bicara Di Banyak Media Saya Selalu Siap Di Dalam Pemerintah Dan Saya Selalu Siap Di Luar Pemerintah Kembali Sebagai Pengusaha Itu Opsi Oke Ini Kita Akan Masuk Tanya Jawab Silahkan Yang Mau Bertanya Langsung Antri Di Mikrofon Yang Udah Tersedia Jadi Antri Disitu Saya Mau Kasih Satu Pertanyaan Beberapa Pertanyaan Terakhir Gini Perik Bapak Kalau Saya Dengar Dari Teman Teman Atau Dari Banyak Orang Bapak Dibilang Tergolong Sukses Rapi Rapihin Dan Bikin Kementerian BUMN Menjadi Lebih Baik Saya Enggak Ngomong Dengan Timnya Bapak Di Kementerian Tapi BUMN BUMN Dengan Teman Teman Bapak Bagus Disitu Terus Kemudian Sekarang Bapak Terpilih Menjadi Ketua PSSI Ini Juga Saya Bingung Katanya Kangen Pengen Jadi Pengusaha Sekarang Malah Nambahin Beban Jadi Ketua PSSI Yang Amanahnya Juga Gede Banget Gitu Kan Nah Bapak Kalau Kita Prediksi PSSI Juga Bakal Sukses Jadi Bapak Sukses Jadi Kementerian BUMN Juga Let's say 90% 99% Sukses Jadi Ketua PSSI Gitu Gak Kepikirin Mikirin Satu Indonesia Aja Sekalian Pak Ini Ke Suksesan Saya Di BUMN Dan PSSI Itu Karena Kembali Kita Punya Tim Yang Kuat Oke Tetapi Tadi Pasti Ada Kekurangan Di BUMN Pun Kita Masih Banyak Pekerjaan Contoh Seperti Karya Yang Kita Harus Terus Perbaiki Dan Perlu Waktu 2-3 Tahun Tetapi Udah Ada Yang Sukses Juga Contoh Misalnya Ini Pertama Kali Dividen BUMN Kepada Pemerintah Itu Mencapai Sampai 80,2 Triliun Luar biasa Ini Pertama Kali Seperti Apa Program Programnya Kemarin Pemerintah Menerapkan Masyarakat Yang Tidak Mampu Diberikan Beras 10 Kilo Bukan BUMN Tapi Kebijakan Pemerintah Lewat Badan Pangan Nasional Tetapi Didistribusikan Lewat Bulog Nah Itu Jadi Apa Cycle Pemerintah Ada Pemasukan Ada Program Sama Kalau Kita Bilang Di PSSI Pun Masih Banyak PR Dan Berat Ini Isu Wasit Masih Tinggi Oke Kita See Games Oke Argentina Oke Kemarin Dalam Sejarah Putri Kita U19 Masuk Semifinal Kita Mau Cari Pelatih Dari Jepang Kita Mau Perbaikin Tapi Itu Banyak Artinya Apa Masih Ada PR Jadi Selalu Kalau Kita Tanya Pak Eri Kenapa Gini Jangan Jauh Jauh Ya Mikir Aja Yang Selesai Ya Itu Tugasnya Karena Ingat Tadi Saya Bilang Kita Punya Cita-cita Tinggi Pasti Semua Saya Punya Cita-cita Di depan Saya Punya Cita-cita Tapi Kalau PR Nya Gak Dikerjakan Itu Hanya Sebuah Mimpi Percayalah Benar Tepuk tangan dulu Tapi PR Kita Ngomong PSSI Ini Sekarang PR PSSI Kan Gak Mungkin Selesai Sebelum Pilpres Pak Ya Jadi Gimana dong Bapak Bapak hanya akan Ngurusin PSSI aja Apa bakal Mau mikirin Kita-kita Di tahun 2024 Pak Saya Diangkat Sebagai Ketua PSSI Sampai 2027 Bapak Serius Banget Padahal Tadi Di belakang Layar Kita Bilang Kita Mau Saya Diangkat Sebagai Ketua PSSI Sampai 2027 Jadi Artinya Apa Kalau Saya Diangkat Saya Harus Selesaikan Tugas Tengan Baik Sampai 2027 Boleh Merangkap Gak Presiden Sama Cak Wakil Presiden Sama Ketua PSSI Saya Saya Enggerti Regulasinya Soalnya Kalau Masalah Rangkap Jabatan Udah Ada Aturannya Bisa Bisa Oh Bisa Bisa Tunggu Kalian Jangan Tepuk Tepuk Tangan Ini Kalau Benar Mencalonkan Voting Mana Voting Terlalu Dini Ojo Kesusu Oke Berarti Bapak Akan Memang Bapak Memang Memang Kita Semua Udah Tau Pasien Bapak Di Olahraga Apalagi Sekarang Dapat Amanah Untuk Ngebenerin PSSI Yang Kita Dari Dulu Udah Tau Rahasia Umum Kenapa Kenapanya Memang Begitu Bapak Menjabat Kita Semua Langsung Punya Hope Anak Anak Budha Langsung Punya Hope Udah Ada Beberapa Yang Mungkin Kalau Yang Sekarang Kelihatan Baru Kosmetik Luarnya Tapi Dalamnya Saya Jamin Juga 11-12 Bagaimana Bapak Memperbaiki Kementerian BUMN Perlu Waktu Tapi Mudah Mudah Jalan Wishing All the Best Buat Bapak Melanjutkan Kementerian BUMN Menjadi Jauh Lebih Baik Lagi Juga PSSI Dan Kita Tunggu Kapan Announcement Tadinya Saya Pikir Hari Ini Di Sini Announcement Cuman Kayaknya Belum Siap Mau Di Depan Mata Tepuk tangan Dulu Buat Tanya Jawab Saya Buka Silahkan Langsung Nama Langsung Pertanyaannya Jangan Pakai Cerita Selamat Siang Untuk Kita Semua Saya Erickson Mianto Pemilik UMKM Toko Bunga Ecom Flores Indonesia Dengan Semboyan Bisnis Your Special Need Our Specialty Luar Biasa Langsung Pertanyaannya Pada Kesempatan Ini Saya Ingin Meminta Vitamin Sukses Bisnis Dari Bapak Erick Tohir Yang Terdiri Dari Beberapa Pertanyaan Dua Apresiasi Dan Dua Saran Pertanyaannya Gini Pak Saya Sudah Tiga Tahun Menjadi UMKM Binaan PT Kimia Farma Dan PT Pegadaian Dan Sampai Saat Ini UMKM Saya Belum Ada Pesanan Pak Sedangkan UMKM Saya Sudah Mendapatkan Pinjaman Lunak Sebesar 25 Juta Saya Mengapresiasi Program Menteri BUMN Yang Meluncurkan Aplikasi Padi UMKM Untuk Meningkatkan Produktivitas Pelaku Usaha Di Indonesia Tepuk Tepuk Tangan Kita Semua Untuk Bapak Elitohil Oke Jadi Nanyanya Apa Jadi Pertanyaan Saya Gini Kita UMKM Sudah Menjadi Binaan Dikasih Modal Tetapi Usaha Kita Belum Dibeli Sedangkan Beberapa Perusahaan Sudah Banyak Memakai Jasa Kita Kamu Banyak Berdoa Banyak Oke Satu Pertanyaan Pak Erick Langsung Dijawab Jadi Dia Dibina Tapi Belum Jual-jualan Gimana Belum Dibeli Belum Dibeli Kembali Begini Kita Itu Sebagai Pengusaha Kita Diajarkan Yang Nama Kerja Keras Dan Juga Yang Namanya Ide Atau Inovasi Kembali Tadi Terima Kasih Kita Sudah Punya Terobosan Yang Namanya Padi UMKM Dimana Yang Selama Ini BUMN Itu Kalau Order Ke BUMN Terus Ya Makanya Anak Cucunya Banyak Makanya Saya Tutup 173 Anak Dan Cucu Dan Keluar Peraturan Menteri Tidak Boleh Bikin Anak Cucu Ya Kalau Tidak Di Core Bisnisnya Dan Ada Approval Menteri Kalau Enggak Itu Membunuh UMKM Dan Itu Sudah Terjadi Nah Kenapa Kita Bikin Platform Padi UMKM Dengan Kebijakan Tender Di Bawah 600 Atau 300 300 Atau 600 Juta Itu Harus Kepada UMKM Dan Harus Mendapat Bantuan Pendanaan Nah Tetapi Kalau Kita Harus Punya Komitmen Beli Nah Kembali Saya juga Tidak Boleh Memakai Kekuasaan Saya Untuk Memaksakan BUMN Beli Ya Nanti Kalau Saya Punya Kekuasaan Itu Akhirnya Apa Sama Tadi Saya Akan Mengambil Kebijakan Yang Menguntungkan Untuk Grup Saya Sendiri Atau Tentu Kelompok Saya Sendiri Nah Ini Enggak Boleh Nah Kembali Saran Saya Ketika Misalnya Sudah Menjadi Binaan Kimia Farma Coba Tawarkan Misalnya Kimia Farma Itu kan Outletnya Banyak Ya Deketin Misalnya Kimia Farma Titik Titik Yang Deket Sama Rumah Kamu Boleh Enggak Bantu Jualan Bunga Saya Atau Misalnya Punya Enggak Ya Klien Yang Selalu Beli Di Kimia Farma Sini Boleh Enggak Kalau Sampai Ya Ada Mau Ngirim Bunga Ordernya Lewat Saya Harus Ada Pendekatan Sama Ketika Kita Bicara Hukuman Peristiwakan Juruan PSSI Itu ada Pendekatan Dan Alhamdulillah Diberi Kesempatan Nah Sama Kita harus Punya Yang namanya Sosial Interaksi Orang Percaya Sama Kita Karena Apa Trust Nah Membangun Kepercayaan Itu tidak Mudah Membangun Kepercayaan Itu perlu Nah Jadi tipsnya Kalau menurut saya Kembali Adakan Pendekatan Dengan Binanya Ya Pasti Saya yakin Ada jalan Ya Saya tidak Mau disini Mohon maaf Gaya-gayaan Telepon Kimia Farma Ini ada Tolong Jangan pak Jangan pak Jangan pak Ya Karena itu Tidak mendidik Kita juga Ya Kebijakan Adalah Kebijakan Yang menguntungkan Semua Bukan kebijakan Yang menguntungkan Sebagian orang saja Itu Oke Thank you Thank you Pak Eric Saya tidak tahu Masih ada berapa menit lagi Tapi yes Silahkan kamu yang di Mikrofon berikut Nama Langsung pertanyaan Nanti namanya Di catat yang nanya ya Ke Fadil ada ya Ya Panitiat Catatin namanya ya Oke Nanti gini Karena Sudah ada Pinjeman ya Di bank Oh Tadi 25 juta Apa Oh PKPL Berarti bukan pinjeman Itu Bantuan dana langsung Oh Alhamdulillah Nggak usah dibalikin Nggak usah balikin Enak bener loh Oke Lanjut Ya silahkan langsung Nama langsung pertanyaan ya Singkat Baik Terima kasih Ijin Pak Eric Saya Randy Dari Jakarta Sebelumnya Sebelum pertanyaan Saya ingin mengucapkan terima kasih Kepada Yongontop Karena saya Berubah hidup saya Karena di tahun 2018 Saya kebetulan juga ikut Yongontop Dan kebetulan dipanggil Pak Presiden Kedepan Waktu itu saya dapat Sepedanya Dapat sepeda loh Saya masih ingat banget Momentum itu Di Balai Kartini Di tanggal 25 Agustus 2018 Dengan tema Terus menginspirasi Itu bener-bener menginspirasi saya Untuk berubah Berarti tahun ini Dia udah nggak boleh dikasih Mobil Pak Bapak tadi mau ngasih mobil kan Jangan Saya pengen Pak Minta sesuatu di belakang Kalau diizinkan Oke lanjut Siap Terima kasih Izin Pak Yongontop 2018 Mengubah hidup saya Untuk menjadi Menginspirasi Dengan mengentuk Suatu lembaga Lembaga Inkubator bisnis Yang dimana Output Masalahnya adalah Untuk menciptakan Rasio kewirausahaan Indonesia Untuk meningkatkan Rasio kewirausahaan Indonesia Ternyata Dalam perjalanannya Itu kan butuh Banyak sekali penyesuaian Ada tiga kata kunci Dalam mengembangkan Sebuatu lembaga Atau bisnis Agile Pivot Dan Sustainable Tiga hal itu Menjadi kunci saat ini Nah Minta tips and trick Pak Eric Thohir Dalam tiga kata kunci ini Agile Pivot Pivot Dan Sustainability Dan terakhir Izin Pak Kalau diperhizinkan Kalau Lima tahun lalu Saya minta sepeda Ke Pak Presiden Tahun ini Mungkin izin Ada akses Permodalan Untuk mengembangkan Lembaga Lembaga inkubator bisnis Tadi tujuannya adalah Untuk meningkatkan Rasio kewirausahaan Di Indonesia Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya jawab Yang Sustainability aja Sustain Ya Gini Karena kalau jawab Satu dua tiga Baru selesai Jam dua belas Saya punya prinsip Ketika Membangun Atau Mengambil Sebuah kebijakan itu Harus yang Sustain Contoh Banyak Banyak Tidak tahu kerja Di mana Nah itu Saya bilang Tidak masuk Dalam program Yang namanya Sustainability Pembukaan Lapan pekerjaan Versi saya Yang saya masukkan Contoh apa Contoh BRI punya program Yang namanya Brilling ATM Tuh Kalau mesin ATM Kan keren Tetapi kalau di desa-desa Di tempat kecil Orang masih menggunakan Cash Nah mereka Datang ke warung itu Bawa cashnya Nanti sama si agen Brilling itu Diproses Dan bisa langsung Transfer Ke Misalnya Istrinya Yang kebetulan Ada di Desa lain Nah itu Saya bilang Itu yang namanya Lapan pekerjaan Secara sustainability Itu dimulai Dari 200 ribu Sekarang Jumlahnya 600 ribu Sama Program PNM Mekar Pinjaman Ibu-ibu Di desa-desa 2 juta Sampai 4 juta Itu jumlahnya Hari ini 15,7 juta Nah itulah Lapangan pekerjaan Artinya apa Kalau kita bicara Yang namanya Di dunia usaha kita Yang namanya Perubahan Di sektor-sektor Industri manapun Sekarang Berubah Kenapa Kenapa salah satu Wording di Akhlak itu Ada yang namanya Adaptif Dan kolaboratif Tidak lain Kita harus Berani Beradaptasi Dengan perubahan Sama BUMN Bisa sustain Salah satunya Kita merubah Bisnis model kita Dengan perubahan Yang terjadi Pada zaman ini Contoh PT POS PT POS PT POS itu Sekarang Aset-asetnya Yang dulu Kalau kantor POS Sebesar ini Sekarang kantor POS Sebesar ini Ngapain Kita punya Aset Sebesar itu Tidak maksimal Mesti bayar listrik Merawat Dan lain-lain Banyak tikusnya lagi Nah Kita inovasi POS POS PT POSnya Itu menjadi Digital Logistik Supaya Membackup Tadi Logistik Untuk siapapun Yang ada di Indonesia Karena tidak Seperti zaman dulu lagi Tetapi Aset-asetnya apa Kita beri Untuk ruang publik Contoh POS BLOCK Yang di Pasar baru Sudah jadi Silahkan lihat Dimana UMKM Diberikan Kesempatan Berjualan Tetapi ada Target sales Karena dia Tidak sewa Nah itu juga Bisa tempat jualan Kalau mau Kita dorong lagi Sekarang POS BLOCK Di Sumut Sudah jadi Contoh juga sama Aset kita Sarinah Coba Sarinah Dulu kumuh Tetapi Begitu kita bilang Enggak Kita fight Buat brand lokal Mungkin brand asingnya 10% 90% Ternyata terbukti Sarinah Happening Kemarin Dapat Award Daripada Arsitektur Internasional Kita buka Buka public Nah artinya apa Sustainability itu penting Jadi Kalau Tadi disampaikan Kita Membuat Sebuah forum Koorganisasian Saya saran Fokus Di bidang Apa yang kita Mau develop Karena Kalau kita Semua Mau dilakukan Tidak akan Berhasil Tadi Misalnya Forum Atau grup Yang dibentuk Fokus aja Ke apa Apakah Di bidang Pangan Apakah Dibilang Ekonomi kreatif Jangan Palu gada Ingat Ada Empat Pertumbuhan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Untuk Sampai 2045 Itu ada Empat Fondasi Yang sangat Kuat Satu Sekarang Sudah terjadi Yang namanya Hilirisasi Sumber Daya Alam Terbukti Trade Kita Surplus Tapi Masalahnya Ini Pemain Besar Perusahaan Besar Bukan UMKM Ada Tiga Industri Yang bisa Berkolaborasi Dengan UMKM Kedepan Satu Yang namanya Industrialisasi Pangan Apakah Kopi Apakah Teh Apakah Apa Sapi Kita kurang Import Nah Disinilah Peran Kita Berkontribusi Memperbaiki Supply Change Kita Nah Itu Bisa Masuk Asal Keringetan Gak dingin Kayak Begini Keringetan Mataharinya Juga Panas Tapi Duitnya Banyak Ada Juga Yang namanya Ekonomi Digital Itu UMKM Bisa Mengambil Peran Ini Tadi Saya Senyum Senyum Pak Yose Jadi Pembicara Karena Kita Sudah Berhasil Menggabungkan Indihome Dengan Telkomsel Sekarang Yang Kita Sedang Dorong Lagi Desember Ini Menjadi Agregator Platform Untuk Konten Lokal Ini lagi Kita Dorong Kenapa Ekonomi Digital Kita Itu Akan 40% Terbesar Di Asia Tenggara Kembali Tapi Kalau Soalnya Jadi Jadi market Salah Salah Siapa Salah Kita Kalau Game Semuanya Asing Yang Nomor Empat Adalah Yang Namanya Industri Kreatif Itu Juga Bisa UMKM Jadi Saya Saran Yang Namanya Membangun Sesuatu Itu Harus Ada Fokus Di bidang Apa Kalau Saya Di Tiga Pertumbuhan Baru Indonesia Selain Hilirisasi Ini Kesempatan Buat Generasi Muda Untuk Benar-benar Bisa Mengambil Kesempatan Secara Konsisten Itu Untuk Tangan Buat Pak Motivator Menteri BUMN Eric Pak Thank you so much Atas Waktunya Thank you so much Nanti Kalau Yang Mau Nanya Daftar Aja Ke Bumbili Itu Pada Mau Nanya Nanti Kita Jawab Pakai Email Ini Jumlah Perserta Berapa Ini Jumlah Perserta Berapa Jadi Ini Yang Daftar Dari Kemaren Kita Sudah Tutup Di 11.000 Pak Yang Datang Ini Acara Sampai Nanti Sore Yang Pagi Datang Mungkin Sekitar 3.000 Jadi Ini Terdaftar By Email By Handphone Yang Pagi Ini Ada Bukan Sesi Berikutnya Yang Ini Yang 3.000 Ada Ada Kita Suruh Push up Tadi Tadi Banyak Yang Ngeluh Saya Tau Lah Kok Cuman Dua Yang Dikasih Tiket U17 Jadi Tadi Tanggung jawab Ya Ayo suaranya, mana suaranya? Sorry, sorry, padahal barusan baru foto. Nah sekarang video, suaranya mana? Lagi-lagi suaranya mana? Kasih PR aja. Ini udah, di sesi ini.